Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri kenekmatan sehat itu dan selamat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kita jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang susah karena masalah-masalah yang belum selesai berkaitan dengan kekeluargaan, keuangan, hutang. Semoga Allah segera memberikan jalan terbaik untuk Anda. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa. Yang kali ini dengan judul, Jika ingin umur panjang, banyak rezeki dan hidup berkah, bacalah dua ayat ampuh dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu petunjuk bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hudallil mutakin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan itu merupakan petunjuk bagi orang yang beriman. Maka seorang muslim, seorang mu'min, dan mu'minat, muslimah, muslimat, muslimin. Muslimat, tentu ketika ada permasalahan atau keinginan yang ingin dicapai, kecuali kita berikhtiar secara lahir, tetapi batin kita juga perlu berikhtiar kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak berikhtiar kepada Allah, dengan membaca kalimat-kalimat tertentu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat dari surat At-Taubah, yaitu ayat 128 dan ayat 129 yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat At-Taubah, ayat 128. Itu sebaiknya menurut para ahli kemah dibaca satu kali usai sholat fardu. Kemudian, dilanjutkan dengan Itu ketika selesai sholat zuhur, asar, dan isa' sebanyak satu kali. Kemudian, ketika sholat subuh, dan selesai sholat maghrib, dibaca sebanyak tujuh kali. Kami ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim Itu dibaca satu kali setiap selesai sholat fardu lima waktu. Adapun, ketika selesai sholat zuhur, sholat asar dan isa' dilanjutkan dengan membaca surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi demikian sebanyak satu kali. Bismillahirrahmanirrahim Untuk zuhur, asar, dan isa' satu kali. Adapun, ketika subuh, dan ketika selesai sholat maghrib, dibaca sebanyak tujuh kali. Adapun artinya adalah demikian, Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya peneritaanmu Sangat menginginkan atau keimanan dan keselamatan bagimu Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Ayat dari 128 Adapun, arti dari surat At-Taubah ayat 129 Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku Tidak ada Tuhan selain dia Hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Allah yang memiliki aras yang agung Surat At-Taubah ayat 129 Itulah dua amalan ampuh yang bisa Anda kerjakan Jika Anda ingin diberi umur yang panjang oleh Allah Ingin diberi banyak rezeki oleh Allah Dan ingin hidup berkah dari Allah Tentu semuanya setelah kita berusaha secara lahir Dengan hidup yang baik Yang dicontohkan oleh Rasulullah Kita ikuti amal-amalannya Kita jauhi larangan-larangannya Maka setelah itu Anda kerjakan hal-hal yang baik Dan jangan lupa lakukanlah Zikir ini ketika selesai sholat fardu Yang sudah kami jelaskan di depan Kami doakan Apa yang kami sambilkan ini Membawa keberkahan bagi kehidupan kita bersama Dan membawa kemanfaatan bagi kita bersama Dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT Ada kesalahan, kekhilafan kami mohon maaf yang setelus-telusnya Jika ada benarnya Itu semua adalah dari Allah SWT Akhirul kalam Milai taufik wal hidayah wal inayah wal barukah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh